indikator apa indikator engine itu menyala ya yang bagian ini menyala terus langsung saja kita cek dulu kita Nyalakan mesinnya nah indikator ini indikator engine itu tetap menyala walaupun sudah dinyalakan mesinnya begitu Oke jadi untuk reset ecu ini apa fungsinya agar biar kalau terjadi error tapi kan yang namanya underdill itu kan kadang apa ya trouble ya namanya juga barang elektronik begitu jadi kita langsung saja actionnya bagaimana cara step-stepnya riset dan perlu diketahui saya bikin video ini sebelumnya saya juga menonton di YouTube ya jadi udah ada yang share cuman saya share lagi biar subscribe berpaku TV ada yang belum mungkin belum mengerti ya biar saja jadi bukan sok pinter atau sok bengkel gitu ya saya bukan bengkel orang kadang saya membengkel ini oke pertama kita apa buka joknya terlebih dahulu buka jok ini flashnya saya nyalakan dulu biar padang gitu nah oke setelah terbuka seperti ini kita copot katup katup aki yang negatif kita lepas dulu kita lepas menggunakan kunci saya pakai kunci Inggris ini kunci ini kunci universal apa-apa bisa ini hehehe karena kunci yang sepuluhannya hilang entah kemana saya malas mencari oke lah saja saya lepas dulu karena saya menggunakan satu tangan atau nge-flop ya jadi enggak bisa untuk megangin kayaknya aku bisa deh ntar enggak 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 bisa maaf ini kunci Inggrisnya enggak cocok ini kurang kurang kecil saya cari tangan dulu aja enggak jadi tinggi cakok ini lagi jangan posisinya aja yang kurang pas ih Ithe kita lepas Ceteng p Gangpastkan dulu seperti ini ikat nggak ketectan waduh Oke setelah itu kita buka buka jok, kok jok sih, kak depan ya kita buka kak depannya oke, kita sanggah dulu biar enggak enjek beri oke, sudah ya kita masuk ke box shaking box shaking disini kan ada tulisan IG, lem, ABS, RTR, DTR dan sebagainya, kita cari yang FI FI ini ya, waduh kok blur sih nah ini dia yang FI, kita buka ya FI, FI 15A berarti bagiannya disini ya gini ya, gini ya, gini ya, gini ya berarti ini, kan ini 15A, ini kita cabut ini kita cabut terlebih dahulu, ini pakai tang ini harusnya, tapi karena ada kekuatan super jadi saya pakai tangan, cari seperti ini diongka-ongka sampai tercabut itu ya, nah setelah tercabut kita tunggu sebentar beberapa menit ya 2 menit atau 3 menit atau 5 menit atau 6 jam tinggal tidur ya oke, kita tunggu saja oh iya, ada yang kelupaan ini jangan lupa ngebul dulu oke, setelah beberapa menit kita langsung saja tancapkan kembali mungkin bisa apa, sekalian bersihin apa gitu ya buat menunggu waktunya tapi karena ini sudah selesai oke, videonya biar nggak kepanjangan langsung saja kita colokkan kembali kita colokkan kembali jangan lupa tutup oke, langsung saja kita kembali ke aki nya kembali ke aki kita colokkan kembali dikencangkan jangan lupa pokoknya sampai pencang gitu ya oke sudah kencang kita kembali ke sepedo meter aduh ya bentar ini saya tutup sekalian saja tutup sekalian dan sudah sudah coba coba nyalakan kembali apakah dia hilang oke dan perbukti 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 reset echo nya ini kalau ada error di sistemnya ya tapi kalau errornya di sensor tertentu berarti yang harus diganti ya sensor itu diganti dulu jadi ini buat mensiasati jadi untuk pertama kali cara pertama kali sebelum melakukan action untuk penggantian sensor ini bisa dilakukan tapi kalau suatu saat nanti kumat lagi berarti ya emang harus waktunya diganti begitu ya oke terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like subscribe dan berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan saya ulangi lagi untuk video ini saya bukan untuk merasa paling pinter ya karena saya juga sebelum membuat video saya cari dulu tutorialnya di YouTube lalu saya bikin ulang bikin ulang sesuai dengan apa ya cara saya sendiri begitu cuman intinya sama semuanya biar subscriber BakpoTV yang belum tahu bisa mengetahuinya terima kasih salam BakpoTV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh